Oke, kita akan lanjutkan ya materi kita ke yang berikutnya, yaitu mengenai rangkaian multi loop, yang ini masih mengenai hukum Kirchhoff. Jadi kalau di video sebelumnya itu, kita menerapkan hukum Kirchhoff untuk rangkaian yang paling sederhana, yaitu rangkaian yang hanya satu loop saja, hanya satu arus. Nah, kita coba sekarang ke multi loop nih. Loopnya lebih dari satu. Modalnya tentu pakai hukum Kirchhoff kedua ya, sigma epsilon plus sigma IR sama dengan 0. Tapi ada tambahan satu lagi, kita perlu juga pakai hukum Kirchhoff yang pertama. Jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Karena nanti di rangkaian multi loop, loopnya ada banyak, itu nanti akan ada percabangan. Jadi nanti arus di sana harus diatur oleh hukum Kirchhoff 1. Oke, lalu kita terapkan juga tiga langkah ini ya. Kita bakar arus, pilih arah loop, dan mulai putari loop menggunakan perjanjian tanda yang sudah pernah dibahas ya. Untuk baterai dan untuk resistor. Oke, langsung ya, kita mulai ke soal pertama dari dual loop dulu. Oke, ini dia. Soalnya, jadi pada rangkaian tertutup ini, carilah beda potensial antara titik A dan B, V, A, B. Oke, kalau mau cari beda potensial, nanti akan perlu arus listrik. Jadi pertama-tama, cari dulu arus listrik di rangkaian ini ada apa aja. Oke, ada berapa arus nih dalam rangkaian ini? Nah, cara menentukan jumlah arusnya itu gini. Carilah kabel yang utuh tanpa cabang. Yaitu yang ini nih. Dari cabang B, ke kiri itu ada kabel, ke kiri, terus ke atas, terus ke kanan. Nah, ini satu kabel tanpa cabang. Itu akan punya satu arus. Misalnya, tebak arah langsung ya. Arahnya, misalnya ke sini. Ini arus yang pertama. Kasih nama I1. Lalu, dari A ke B langsung ke bawah, itu satu kabel tanpa cabang juga. Misalnya, arusnya, kita tebak ke arahnya ke bawah. Ini adalah I2. Kita kasih nama. Lalu, sisanya yang ini nih. Dari cabang A ke kanan, bawah, kiri. Ini satu kabel tanpa cabang. Itu pun satu arus dia punya. Tebak misalnya arusnya begini ya. Oke, ini kita kasih nama I3 gitu. Jadi gitu. Itu cara menentukan jumlah arusnya ada berapa. Berarti kita punya tiga ya. Total tiga arus, I1, I2, I3. Oke, ketiga arus ini kita tebak secara bebas. Tapi tentu ada hubungannya ya. Dengan menggunakan hukum Kirchhoff pertama. Ada hubungannya. Ini kalau dilihat, ini kan I1 nih ya. I1 masuk ke A, keluar jadi I2, I2 dan I3. Berarti nanti jadi gini. Hubungan antar arusnya itu I1 sama dengan I2 plus I3. Oke ya. Ini nanti disimpan karena akan berguna nih. Oke, lanjut. Kita pilih arah loopnya. Loopnya ada dua. Kita pilih bebas. Misalnya yang sebelah kiri itu loop pertama. Dan aranya salah jarum jam nih. Kita pengen ya. Boleh. Ini loop satu. Lalu yang ini berarti loop 2R-nya begini juga. Searah jarum jam. Nah sebenarnya ada satu loop lagi sih. Ada satu loop lagi yang bisa dipilih yaitu yang gede ini yang di luar. Yang ada di sini. Nah ini pun sebenarnya satu loop. Terserah jadi mau pakai yang mana bebas. Biasanya sih pakai yang ini nih. Yang udah digambarin dua ini. Karena paling kelihatan. Secara visual. Oke. Kita langsung ya. Terapkan di masing-masing loop nih. Hukum Kirchhoffnya. Oke. Mulai dari loop satu. Dari ini ya ujung kiri atas nih. Kita jalan ke kanan. Kita tambah satu ohm. Dan searah arus. Arusnya I1. Berarti minus ya. Minus I1. Terus nyampe A. Turun ke bawah. Kalau mau baterai. 5 volt dari minus ke plus. Berarti plus ya. Plus 5. Lalu ketemu 2 ohm. Di alir arus I2. Searah arus kita. Berarti minus. Minus 2 I2. Nah jadi perlu diperhatikan. Arusnya ini beda-beda nih. Jangan sampai salah kasih arus. Ya. Ketika pakai hukum Kirchhoff. Lalu dari B belok ke kiri. Ketemu 2 ohm. Ini I1. Searah arus. Minus lagi. Minus 2 I1. Lalu terakhir ketemu baterai 3 volt. Dari plus ke minus. Berarti minus 3. Udah ya. Sama dengan 0. Oke. Itu loop 1. Sekarang kita ke yang loop 2 ya. Loop 2 ini dari. Misalnya jalan dari A. Berarti belok kanan kosong. Terus ke bawah. Ketemu 4 ohm. Arusnya I3. Searah. Berarti minus 4. I3 ya. Oke. Terus belok ke kiri kosong. Terus kita naik ke atas. Ketemu 2 ohm. Di alir arus I2. Dan berlawanan. Kita naik ke atas. Arusnya ke bawah. Karena berlawanan berarti plus ya. Terus 2 I2. Dan terakhir. Ketemu 5 volt. Baterai dari plus ke minus. Berarti min 5. Oke. Kalau udah nyampe A lagi ya. Jadi. Menangkan 0. Sip. Kita lihat disini kita punya 2 persamaan berarti. Tapi kita punya 3 variable yang kita gak tau. I1. I2. I3. Nah berarti gak cukup nih. 2 persamaan. Tapi variable yang tidak diketahui. Ada 3. Nah tapi tenang. Ini ada hubungan antara arus yang bisa dipakai. Yaitu I1. Sebenarnya I2 plus I3. Ini bisa disubstitusi. Ke rumus yang ini nih. Ke loop 1. Sehingga I1 nya berubah jadi. I2 dan I3. Nanti dengan demikian. Kita hanya akan punya hasil akhir. Persamaan. Dalam variable I2 dan I3 saja. Nah oke. Jadi itu triknya. Oke nanti. Bisa dicek sendiri ya. Kalau kita terapkan. Substitusi I1. Ke persamaan loop 1. Maka nanti akan menjadi seperti ini. Ini aljabar biasa aja. Nih jadi gini ya. Setelah dipecah I1 nya. Jadi gini. Kalau loop 2 mah gak perlu. Karena gak ada I1 disini. Oke. Walaupun kita rapihin. Kedua persamaan ini. Kita pindah ruas dan segala macem ya. Nanti akan diperoleh. Dua persamaan berikut. Persamaan 1 itu dari loop 1 dirapikan. 5 I2 plus 3 I3 sama dengan 2. Persamaan 2 itu dari loop 2 dirapikan. 2 I2 minus 4 I3 sama dengan 5. Oke. Berarti kita punya apa. Sistem persamaan linear. Dua variable ya. Dan untuk menyelesaikannya itu bisa banyak cara. Bisa sebetulsi. Eliminasi. Matrix. Atau pakai akulator aja yang paling gampang. Dengan masukin angka. Apapun caranya. Nanti. Kita akan dapat di akhir ya. Nilai I2 I3. Sebagai berikut. Ini dia jadi. I2 nya. 0,885 Ampere. I3 nya. Minus 0,808 Ampere. Artinya kita salah tebak ya. Harusnya adanya bukan begini. Yang I3. Kebalik. Oke. Tapi gak apa-apa. Kita biarin aja gambarnya begini. Dan nilainya tetap negatif. Lalu beres nih ya. Kita harus cari apa beda potensial. VAB. Kalau jadi VAB berarti jalan dari A ke B. Oke. Bebas jalannya mana aja. Karena akan sama hasilnya. Kita pilih yang paling gampang aja. Yang paling gampang itu bukan langsung ke bawah. Karena kalau langsung ke bawah ketemu dua komponen. Tapi paling gampang itu lewat kanan. Kanan bawah kiri. Coba ketemu resistor 4 Ohm. Hitungnya minimalis nih. Yaudah lewat sana ya. Oke. Kita mulai dari titik A, VA. Ke kanan kosong. Ke bawah ketemu 4 Ohm. Kita jalan searah. Harus I3. Berarti minus 4 I3. Kalau udah belok kiri yang PB. Udah ya. Gak ada apa-apa lagi. Sip. Berarti tinggal dipintai ruas aja dong ya. Karena VAB sama dengan VA minus VB. Jadinya sama dengan 4 I3. Yaudah masukin I3 aja yang minus ini negatif. Maka kita akan dapet hasil akhir. VAB sama dengan minus 3,232 volt. Gitu. Minus berarti yang potensial A lebih rendah daripada yang B. Siap ya. Jadi penggunaan hukum Kirchhoff sama kayak yang satu loop. Bedanya adalah harusnya macam-macam. Dan nanti kita akan ketemu sistem bersamaan linear. Dua variable. Atau lebih kalau loopnya ada lebih dari dua. Kisahnya sama ya. Oke. Sekarang kita masuk ke yang lebih susah nih. Ini dua loop. Cobain yuk yang tiga loop. Lebih menantang. Oke. Ini dia. Tentukan arus yang mengalir. Lalu baterai 5 volt. Ini rangkaiannya punya tiga loop. Keliatan ya. Baterainya ada dua. 5 dan 10 volt. Oke. Pertama-tama. Cari dulu ya arah arusnya. Di setiap kabel yang tidak bercabang. Itu nanti sekaligus jumlah arusnya ada berapa. Oke yang pertama ini. Lihat kabel ini. Bawah. Kiri atas. Ini satu kabel tanpa cabang. Jadi akan ada satu arus ya. Kasih nama I1. Lalu. Dari sini nih. Setelah cabang ini. Atas kanan. Itu satu arus. Kasih nama I2. Lalu yang ini. Yang ke kanannya. Itu satu arus juga. I3. Kasih nama. Lalu yang di ini nih. Yang cabang atas ke cabang bawah. Ini satu kabel tanpa cabang. Kasih nama I4. Lalu yang ini nih. Setelah cabang yang atas. Kanan. Dan ke bawah. Kasih nama I5. Sisnya yang ini ya. Ini I6. Arusnya dipilih secara bebas. Sip. Jadi kita punya total ada 6 arus. Dan kita tentuin dulu ya. Hubungan antara arus ini ada apa aja. Oke. Ini kita terapkan hukum kircaw 1. Di tiap cabang. Jadi cukup banyak ya. Misalnya cabang kiri ini. I1 masuk. Keluar. I2 dan I3. Jadinya. I1 sama dengan I2 plus I3. Lalu cabang yang atas nih. I2 masuk keluar I4 dan I5. Jadinya yang ini. Dan seterusnya ya. Bisa dicek untuk cabang-cabang yang lainnya. Total ada 4 hubungan. Jadi nih. Oke. Terus kita masuk ke loopnya ya. Loopnya pilih yang kelihatan aja secara visual. Biar gampang gitu. Ini loop 1. Kita pilih aja muter secara jarum jam. Ini loop 2. Ini yang loop 3. Ini ya. Oke. Yaudah kita udah dapet nih. Arah loopnya. Sekarang tinggal diterapkan. Perdenjian tanda. Di masing-masing loop. Oke. Nanti dengan cara yang sama. Dengan sebelumnya. Kita akan dapet. Di masing-masing loop. Seperti ini persamaan ya. Misal nih. Yang di loop 1. Berarti tinggal jalan misalnya dari titik pojok kiri atas nih. Ke kanan ketemu 2 ohm. Searah arus i2. Minus 2 i2. Terus ke bawah. Baterai ketemu dari minus ke plus. Plus 5. Lalu belok ke kiri. Ketemu 2 ohm. Arus i3. Kita ngelawan arus. Plus. Berarti plus 2 i3. Kalau udah kembali ke titik awal. Sama dengan 0. Ini lakukan hal yang sama di tiap loop. Nanti akan dapet. Ketiga persamaan ini. Oke. Kemudian lihat lagi. Kita punya tiga persamaan. Tapi ada berapa variable. Ada i2. I3. I5. I6. Ada 4 variable. Yang gak diketahui. Kelebihan 1 ya. Nah ini kita bisa eliminasi. Pakai yang ini nih. Hubungan antar arus. Yang udah ada. Dan juga. Kan kita pengen carinya. Arus yang mengalir di 5 volt. Berarti i4 dong ya. Nah cari i4. Di persamaan ini kan belum ada. Berarti. Manfaatin nih yang ini nih. I2 sama dengan i4 plus i5. Sama dengan i3 plus i4 sama dengan i6. Jadi nanti ketiap ketemu i2. Substitusi. Supaya nanti muncul di i4. Lalu tiap ketemu i3. Substitusi. Biar ketemu i4 juga. Ya jadi nanti persamaan yang ini. Diubah aja. Jadi i3 sama dengan. I6 min i4. Ya. Oke kalau gitu terapkan ya. Substitusi. Masing-masing. I2 dan i3. Nanti. Kita akan dapet seperti ini. Hasil akhirnya. Yang i1 jadinya kayak gini. Setelah dipecah i2 nya. Yang i3 jadinya kayak gini. Setelah i3 nya dipecah. Loop 2 mah gak berpengaruh. Karena. Gak ada i2. Gak ada i3. Kalau udah. Dirapikan lagi ya. Seperti biasa. Kita akan dapet hasil akhir. 3 persamaan berikut. Ini dia. Persamaan 1 dari loop 1. Persamaan 2 dari loop 2. Persamaan 3 dari loop 3. Bisa dilihat. Kita hanya punya. Variable i4. I5. I6. Ya. Di ketiga persamaan ini. Dengan demikian. Udah aman nih ya. Ini dapetnya. Sistem bersama linear. 3 variable. Boleh. Bebas. Ini mau eliminasi. Mau matrix. Atau kalkulator. Terserah. Apapun caranya. Kita akan nanti dapet. I4. I5. I6. Masing-masing. Sekian. Ini dia. Hasil-hasilnya. Dan tadi kita pengennya carinya yang I4 kan ya. Yang 5 volt ini. Arusnya. Udah ada nih. I4 nya 3,33 ampere. Gitu. Dan kebetulan positif. Berarti udah benar arahnya. Ke arah bawah ya. Seperti itu. Jadi prinsipnya lagi-lagi sama. Tapi ini harus lebih rajin. Karena persamanya lebih banyak. Dan perhubungan antar arusnya juga lebih banyak. Gitu ya. Oke. Kalau gitu. Sekian untuk pembahasan mengenai rangkaian mutil. Semoga ini banyak membantu. Untuk pemahaman kalian lebih dalam. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.